Intro Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas sistem persamaan di NER Untuk pengerjaannya bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau boleh juga keduanya Mari kita bahas Diketahui hasil kali 2 bilangan sama dengan 18 Hasil baginya sama dengan 2 Ditanyakan jumlah dan selisih kedua bilangan Langkah pertama kita memisahkan kedua bilangan tersebut Bilangan pertama kita misalkan sebagai X Dan bilangan kedua kita misalkan sebagai nilai Y Setelah itu kita buat persamaan dari hasil kali 2 bilangan sama dengan 18 Artinya X dikali Y sama dengan 18 Persamaan 1 Kemudian hasil baginya sama dengan 2 Artinya X per Y sama dengan 2 Kita coba kalikan Y dengan 2 Jadi kita dapatkan X sama dengan 2 Y bersamaan ke 2 Setelah mendapatkan persamaan 1 dan 2 Kita coba substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 Kita tuliskan persamaan 1 X dikali Y sama dengan 18 X-nya kita ganti oleh 2Y dikali Y sama dengan 18 Jadi 2Y kuadrat sama dengan 18 Jadi Y kuadrat sama dengan 18 per 2 Jadi kita dapatkan nilai Y kuadrat sama dengan 9 Jadi Y sama dengan akar 9 Jadi Y-nya sama dengan plus minus 3 Jadi kita dapatkan nilai Y sama dengan min 3 Atau Y sama dengan 3 Setelah mendapatkan nilai Y Kita bisa substitusikan ke persamaan 2 Untuk mencari nilai X Kita coba untuk nilai Y-nya sama dengan min 3 Kita coba substitusikan X sama dengan 2Y X sama dengan 2 kali min 3 Jadi X-nya sama dengan min 6 Kita coba untuk nilai Y-nya sama dengan 3 Kita tuliskan persamaan X sama dengan 2Y Jadi nilai X sama dengan 2 dikali 3 Jadi nilai X-nya sama dengan 6 Setelah kita mendapatkan nilai X dan nilai Y Kita bisa menghitung jumlah dan selisih kedua bilangan tersebut Kita tuliskan nilai X-nya sama dengan min 6 Y-nya sama dengan min 3 Kita cari jumlahnya X ditambah Y sama dengan min 6 ditambah min 3 X ditambah Y sama dengan min 9 Kemudian kita cari selisihnya X-nya sama dengan min 6 Dikurangi min 3 Jadi X-nya sama dengan min 6 ditambah 3 Jadi X-nya sama dengan min 3 Kemudian kita lanjutkan lagi Nilai X-nya sama dengan min 6 Dan Y-nya sama dengan min 6 Kita cari jumlahnya X ditambah Y sama dengan min 6 ditambah 3 Jadi X ditambah Y sama dengan min 9 Setelah itu kita cari selisihnya X dikurangi Y sama dengan min 6 Jadi X dikurangi Y sama dengan 3 Jadi kita dapatkan X ditambah Y sama dengan min 9 Atau X ditambah Y sama dengan min 9 Kemudian selisihnya X dikurangi Y sama dengan min 3 Atau X dikurangi Y sama dengan 3 Terima kasih Terima kasih